Pemirsa diduga terlibat aksi balapan susabat truk, sebuah truk berbuatan cabai menaprak truk tangki gandeng di ruas Tol Madiun, Jawa Tibur. Akibat kecelakaan tersebut, sehapai truk cabai tewas, akibat terjepit bodi kabin yang ringsek. Kecelakaan maut melibatkan sebuah truk bermuatan cabai dan truk tangki gandeng bermuatan pupuk cair terjadi di ruas Tol Madiun, tepatnya di kilometer 619 desa Bongso Potro, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam istinian ini, kedua kendaraan rusak berat. Sementara, sopir truk cabai Arianto, warga desa Temurojo, Kabupaten Banyuwangi, tewas akibat terjepit bodi kabin yang ringsek. Menurut sopir truk tangki Mujito, warga desa Wates, Kabupaten Kediri, kecelakaan berawal saat dirinya tengah melaju dari arah Surabaya menuju Madiun di jalur lambat. Searah di belakangnya muncul empat truk yang terlibat balapan dengan kecepatan tinggi. Truk korban yang berada di posisi belakang kemudian menyelit truk di depannya lewat jalur kiri. Nah asnya, korban tidak mengetahui ada truk tangki di jalur lambat dan langsung menabrak truk tangki gandeng di depannya tanpa sempat melakukan pengereman. Itu awalnya memang truk ini, apa, balapan gitu? Balapan, maklumbo itu, biasa balapan. Ada berapa truk, Pak? Empat. Empat truk? Empat truk. Itu belakang sendiri. Ini yang paling belakang. Dan itu belakang. Dua ini. Proses evakuasi oleh pihak jasa marga dan tim direktor Madiun memakan waktu hingga lima jam karena posisi korban terjepit bodi kabin yang ringset. Pusai dievakuasi, jasad korban dibawa ke kamar mayat RSUD Caruban Madiun. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Pores Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Ayu, FND, AINUS Maporkan.